Ini ada lagi nih Dari penyanyian netizen nih ya Mas Aris pernah Apa namanya Melontarkan kata-kata Untuk di Lockbird Itu nanti kubis dan brokoli ini Akan menjadi Suatu raja koloni Memang pengaruhnya gak sih itu? Kalau untuk konteksnya Lockbird itu sangat berpengaruh Karena basicnya dia Itu kan burung koloni Burung koloni bagaimana tercipta Burung yang dominan Otomatis Itu selain dari terah Kalau itu kita ngomongin Masih di koloni alam Kedua Karena ini mas Kondisi level testosteron itu Itu Ini kan bicara tentang Hormon testosteron ya om Itu kemudian penelitiannya diinjek Walaupun di akhir Nanti ada pembahasan bahwa Injek hormon jadi Seperti tadi om bilang Efek sampenya risiko Nah Aku mau tanya Ketika diinjek hormon testosteron jadi Yang terjadi Burung betina Bisa ngoceh Seperti burung jantan Sama kan berarti kan? Kenapa cuca itu? Jangan dijawab dulu Di part selanjutnya Teman-teman ikuti terus Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke Oke Bersama kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe 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 Bunyi Mandek Saya gak tau Bingung Begitu saya ikutin kontennya Mas Aris S.L.M.Ber Dan Mas Nanda Habis itu Buang saya berani ngekek Dengan tangan Kita kan juga gak semaksimal Mungkin belum pernah nyoba Seperti yang Masih belajar juga kan Tapi dia udah Ngikutin dari Mas Aris Sudah terjadi Terima kasih Saya bilang Oh iya mantap Jadi Datangnya masakan ke sini Itu biar dia paham Dan akan tau Bisa melakukan di rumah nanti Gitu loh Ya 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 kan Pak Pak Jadi Raja Kloni tadi yang dibilang Mas Aris tadi itu Benar-benar Real agak Gitu nyata Ada sih Berarti gini Mohon maaf Mas Agus Gimana Secara Teori tadi kan Untuk Untuk menaikkan Hormon testosteron Apakah berhubungan dengan Adrenalin Adrenalin Sebenarnya Itu kan hormon juga mas Adrenalin itu Adrenalin selalu di Selalu berbanding lurus Dengan testosteron Selalu berbanding lurus Dengan testosteron Mengapa Mengapa Karena Di Teori ilmiahnya Juga emang seperti itu Jadi Ketika Burung dalam Konteks ini Burungnya sehat loh Punya level testosteron yang tinggi Otomatis Gejolak Hormon adrenalinnya Dia itu juga gampang naik Fungsi adrenalin Sendiri apa sih Kalau adrenalin itu Lebih ke Kalau orang bilang Kalau kita ngomongin burung Ya kevekternya itu Ngarungnya Ya gitu Bagaimana Menciptakan Bagaimana kita Menciptakan Emosi burung Katakanlah Ya beri dia sesuatu Yang Menekan Menekan kenyamanan dia Yang muncul Pasti nanti Keberanian Keberanian Karena hormonnya Naik Ada sih Burung yang Emang terlahir Dari orok Itu memang sudah Gampang narung Karena itu bawaan Kita jawab yang tadi Sempat ngobrol ringan Sama mas Aris Bahwa Ada burung yang Faktor dari Lahir Ada emang Tapi kalau Kelabut Itu jarang banget terjadi Mas Karena rata-rata Mereka koloni Dominasi mereka Lebih cenderung kebirai Lebih menentukan Pejantan Mana sih yang Paling kondisinya Paling top per kom Untuk duluan Mendapat betina Yang paling siap Kan begitu Hukum koloni Kalau untuk kacar sendiri Karena notabene Kan soliter Mas Kalau kacar Kalau kacar itu Ada Kotanya itu Lebih banyak Kacar itu Kita ketemu Kacar banyak Itu memang Kita makanya sering Lebih sering Kita ketemu Kacar yang Bakatnya fighter Walaupun Ombyuan Ombyuan itu Tapi kalau Labet jarang Lebih Fighter Munculnya Fighter dari Lobet itu Lebih Lebih Karena dipaksa Hampir mirip Cucak ijo Sebenarnya Mas Labet itu Hampir mirip Kayak Cucak ijo Karena di alam Dia sebenarnya Juga koloni Mirip Kayak Labet Ini jago Cucak ijo Berarti aku Sotekonokai Aku kan lihat Channel Youtubenya Mas Itu Mas Agus Kan Itu kan Yang Mas An sendiri Yang Ada ijo Emang punya ijo Di rumah Ada ijo Nonton di channel Youtubenya Mas Agus Gak pernah kalah Gak pernah kalah Juara teru Branding loh Berapa tayang itu Rp80.000 Rp80.000 Karena memang Pengetahuannya Ngerti sih Makanya tetap Hubungin Mas Aris Kenal Mas Agus Jadi ini semuanya Emang Berhubungan semua Eh gak tau nyuter hewan Cocok Jadi antara Labet sama ijo Itu hampir sama ya Mas Ijo sama Labet Itu hampir sama Cuman karena Basic konsumsi Nutrisinya itu Kan yang Berbeda Ya Tapi Betul Betul sekali Konsumsi sayuran Dan juga Yang ditampilkan Di arena Cucak ijo Jantan Betina gak boleh tampil Belum ada Memang belum ada Peraturan Untuk Cucak ijo Betina Ditampilkan Tapi Kayaknya gak ada Yang bawa Cucak ijo Betina Ini Ini cakep Ini pertanyaan Bagus Ini cakep Apa Dengan Betina ini Kenapa Menurut mas Agus Kenapa Daya Daya Faktornya Menurut saya Tidak Tidak Sebagus Jantan Kalau beda sama Beda sama Lopet kan Lopet betina Ketemu Lopet jantan Di gantangan Itu kan Biasa Jadi Sepertinya Belum ada Ini menarik Aku mau tanya Satu hal Sangat Sama Sama Aku yakin Sama Karena ngomongin Betina Jadi gini Di penelitiannya Yang Sakusima Tentang Cornelia Forts Itu tadi Itu Ini kan Bicara Tentang Hormon Testosterone Itu Kemudian Penelitiannya Di injek Walaupun Di akhir Nanti ada Pembahasan Bahwa Injek Hormon Jadi Seperti Tadi Om bilang Itu Risiko Nah Aku mau tanya Ketika di injek Hormon Testosterone Jadi Yang terjadi Burung betina Bisa ngeceh Seperti burung Jantan Sama kan Berarti kan Kenapa Cucat Eju Jangan dijawab dulu Di part selanjutnya Teman-teman Ikuti terus Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Oke Lanjut mulai Lanjut Gimana mas Bawaannya Karena dia Betina Sel gonadnya Dia kan gonad Betina Bukan gonad Jantan Sel gonad itu Sel gonad itu Sel-sel yang ada Di testis Pemproduksi Spermatosua Itu namanya Sebenarnya Sel gariminal Betina itu Di ovarium Kalau jantan Di testis Tidak sampai Teren Kita waktu itu Waktu sekolah Waktu-waktu itu Gak masuk Belajaran ini Jadi kita bolos Mas Agus Jadi kita gak tau Masalah-masalah gonad itu Cuma masalah ini rajin Wah iya bedanya itu Makanya ini UGM Sekolahnya di UGM Dan makanya Dari Tangkerang Selatan Ke Jogja Saya usahakan datang Kita las Itu Iya Karena dia Penjelasan Dari Mas Agus Di kontennya Mas Agus Ini Agak Saya liat ya Ini agak aneh nih Teman-teman Kalau pengen penasaran Di Mas Agus Bisa di Saksilap nih Atau dilihat Youtube-nya ini Terus Bisa dilihat Pemahamannya itu Beda nih Orang ini beda nih Tapi style-nya gokil Setelnya Anak muda Dan Yang gak kelihatan Dokternya kelihatan Makanya Saya nyata ini Prastamen Iya Daya Apa Tertarik saya itu Tinggi banget gitu loh Jadi sebenernya bisa ya Mas ya Bisa Jadi artinya begini Ini kan sebenernya unik ya Uniknya apa Ini bagi teman-teman ya Disimak Bahwa Orang sekarang berpikiran Zaman dulu Belah betina lah Yang dibuat main Iya Ya kan Setelah muncullah Kusumo Terjadilah trending Bahwa dianggap Kusumo Waktu itu sempat dianggap Jantan Karena dia Paling unik Dia bisa jodoh rapat Dia bisa gacor Bisa kontrat Bahkan muncul lagi Setelah konslet Dan muncul yang Beberapa setelah Kusumo Eranya Dia jantan semua nih Arnold Zaidan itu jantan Sekarang kita bicara Tentang Ocean Ya kan Pak dokter nih Aku bicara tentang Ocean Berarti kan Bisa sebenernya Di balik nih Kalau Ocean kan kayak Kecuca hijau Murai batu Kita bicara ya Kenari Bicara ya Ini kan bicara yang buat main Jantan semua nih Iya Jadi kalau secara ilmiah Sebenernya bisa ya Yang dibuat main Betina pun bisa Sebenernya kalau Untuk kita ngomongin Narum Itu jantan betina Juga bisa narum Jadi bisa ya sebenernya Konteksnya kenapa Gak semua burung jantan Yang berhak punya testosteron Nah Itu yang Saya ceritain di aku mas Itu sebenernya juga Secara bakat Dia punya testosteron Sama Jantan betina tuh Punya testosteron Maupun estrogen ya om ya Sama Itu mah Tinggal porsinya aja Tuh Dengerin tuh Porsi testosteron Rata-rata Hampir lebih tinggi Dari estrogen Ya kalau untuk jantan Untuk jantan Betina Yang dominan ketika Nutrisi tercukupi Kondisi tercukupi Itu yang naik Biasanya selalu estrogen Estrogen dulu Makanya timbul Kejala bidayi Kebetinaan Kalau Mungkin kalau Apa namanya Kalau Labet Mungkin leper-leper Tapi kan jantan Juga ada yang leper Tau menyatanya Leper untuk mancing bidayi Mancing bidayi Karena tinggal laku bidayi Tadi Kenapa Kapan Betina kok Keluar testosteron Gak pertanyaannya Terus kapan Betina itu kok Kalau punya testosteron Berarti Pernah dong Ada sisi-sisi tertentu Betina itu Punya testosteron Yang lebih tinggi Dari estrogen Pernah Pernah pasti Di saat-saat Seperti apa Biasanya Setelah bertelur Mengeram Sesaat menjelang Anak Netes Sampai Dia ngeloloh Belum mandiri Itu level testosteronnya Itu sedikit lebih tinggi Dari estrogen Kenapa Makanya dia Tidak mau Dikawinin Caranya jantan Bunuh anaknya Dulu Biar dia Tidak Bunuh anaknya Dulu Biar Tidak punya anak Jadi ini Apa yang bisa dilakukan Sama teman-teman Di rumah Kan banyak tuh Udah begitu notice Ada anak Malah Apa yang Cering dibunuh Jadi apa yang bisa Diatasi Buat teman-teman Pertanak Di rumah Banyak Tanya banget tuh Kalau aman sih Sebenarnya Jantannya tinggal dipisah Mas Untuk aman Iya Kalau kita tujuannya Untuk beding dulu Untuk mencari keturunan Kalau dari segi makanan Kalau segi makanan Apa yang harus dikurangin Kalau segi makanan Itu Karena itu Karena Karena kita juga Juga gak tau kan Di rumah kan juga gak tau Siklus hormon yang Siklusnya Bioritem Kalau kondisi seperti itu Jadi gak bisa ya Ditekan susah Alami ya Atau karena Dia proteksi terhadap Anaknya Sehingga Sehingga Testatorianya naik Kita kan kadang ngomongin Makhluk hidup itu Cuma sekedar angka Keseimbangan antabirai Emosi Estrogen sama birai Kita lupa Makhluk hidup juga Pernyata juga punya Psikologi Mereka juga punya Psikis Waktu stress Otomatis Estrogen pasti turun Hormon-hormon Semua kecantan pasti turun Aku jawab gini Jawabannya sering Aku jawab Kenapa ya om nanda Begitu lover gue netes Anaknya Dimakan Atau dibunuh Sama induk Induk atau bapak Saya gak tau Pokoknya dimakan Mati gitu kan Saya kan juga Takut salah jawab Saya bilang aja Ini mungkin dengan Psikis tadi Dia gak nyaman Dalam arti yang kata Stress Saya kasih tau gini Jawabannya Yang udah saya lempar nih Saya tanyain Om sering gak Buka-buka Golodok Atau Buka-buka pintu kandang Atau Kepo tentang Apa dalam Golodok Iya Jadi jawabannya Ya sering Saya om Oke Kalau gak Dia sering Dia bilang Tapi pernah Tapi pernah melakukan Pernah om Ah yaudah Berarti dari situ Mungkin bisa dikutik Berarti dia gak nyaman Berarti psikisnya Atau si Belumnya Stress Terus Kalau buruk stress Karena dia emosi Makanya dia akan Keseimbangan yang berubah Terlalu drastis Itu pasti tinggal Aku nih Lebih keagresi Kalau Untuk lapet sendirinya Kalau dia gak nyaman Mesti Lebih keagresif Agresi Logikanya seperti Manusianya kita Berpasangan Diganggu orang juga Emosi Ya bang kuantam juga Gila gilaan 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 Terima kasih.